Intro Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya di era new normal covid-19? Semoga baik-baik saja ya Sudah 3 bulan terakhir ini, Indonesia menerapkan era new normal covid-19 Namun istilah new normal ternyata belum cukup dipahami oleh sebagian masyarakat Nah, maka dari itu, yuk kita pahami lagi apa sih maksud dari istilah new normal Yang sebelumnya kita dihimbau untuk menghindari tempat keramaian Seperti pasar, kantor, tempat ibadah, dan sekolah Di era new normal ini, kita dituntut untuk mampu beradaptasi atau menyesuaikan kebiasaan baru di manapun kita berada Agar dapat melakukan kegiatan dengan produktif Namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan Kebiasaan baru yang perlu kita terapkan dalam era new normal ini seperti Satu, sering cuci tangan pakai sabun Dengan kita sering mencuci tangan pakai sabun, maka tangan kita akan terhindar dari kuman atau virus yang menempel di tangan kita Terutama setelah kita dari luar rumah Dua, tetap jaga jarak dan memakai masker ketika keluar rumah Dengan tetap jaga jarak dan memakai masker ketika keluar rumah, kita bisa meminimalisir adanya penularan virus Tiga, istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi Salah satu agar imun kita stabil ialah dengan istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi Dengan begitu badan dan fisik kita bugar Tidak mudah lelah dan yang paling penting tidak mudah terpapar virus Empat, rajin olahraga Meskipun di rumah, kita juga tetap bisa berkeringat untuk menjaga kesehatan lho Dan saat ini semakin banyak olahraga sederhana yang bisa dilakukan di rumah Seperti lari-lari kecil di tempat, push up, sit up, dan masih banyak lagi Dengan menerapkan kebiasaan baru tersebut, kita bisa beraktifitas dengan aman, sehat, dan produktif Nah, mari kita terapkan kebiasaan baru dengan protokol kesehatan yang baik Untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19 Salam sehat!